Oke, sekarang waktunya adalah Tutor 7 Jadi Tutor 7 ini adalah dimana video gue, gue bakal mengajarkan kalian Bagaimana cara kalian memaksimalkan hero itu di XP lane guys Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin itu pertama emblem, terus kedua itu ada item, terus ada landing pace, dan ada rotasi guys Di sini gue bakal nge-tutorin hero Terizla dengan solo rank Karena kan gak semuanya pasti ada yang bisa party 5, ada yang bisa cuma solo doang Di sini makanya gue ngambilnya solo doang, kalau misalnya kalian emang solo player ya udah boleh pake, dipake buat berlima juga masuk guys Nah, di Tutor R7 ini, kali ini bakal pake Terizla, yaitu hero yang lagi meta banget di MPL guys, Terizla Karena Terizla itu adalah salah satu hero yang kalian itu bisa pick di atas Dengan alasan itu tuh hero nya itu 50 banding 50, mau musuhnya mau nge-pick hero apapun Terizla itu gak ada counternya guys, karena dia dari segi clear wave nya cepat, dari segi landing pace nya kuat, dan dari segi team fight nya itu strong Karena dia memiliki flicker Nah, untuk emblem nya, gue Terizla itu menggunakan Yang pertama itu ada movement speed, kenapa gue tidak menggunakan firmness? Karena firmness ini tuh cuma memberikan 6 extra physical magic dan defense Firmness ini berlaku untuk hero kalian, bukan Terizla lah, intinya ntar di next video bakal ada penjelasan tentang kapan kalian harus menggunakan firmness atau apapun itu Jadi, karena Terizla gue sebutnya hero itu 50-50 untuk landing pace, gue menggunakan agility Dan untuk emblem yang keduanya itu, ada festival of blood Ini wajib guys, festival of blood ini Kalian bisa festival of blood atau gak tenacity Kalo gue lebih prefer festival of blood Karena gue Terizla nya itu, build nya itu tidak sama seperti MPL guys Karena MPL itu rata-rata dia menggunakan festival of blood, brave smite, dan full tank kan Kayak langsung first item dominance, entah itu langsung first item Athena atau apapun Kalo gue disini, tetep gue memprioritaskannya itu blood loss Kenapa blood loss? Pertama Terizla memiliki darah yang tebal Kedua Terizla di turtle itu sangat penting, ultimate kayak gitu-gitunya Dan musuh itu belum punya item yang sebanyak itulah Terizla itu lemah ketemu MM guys, kalo misalnya ada full item Jadi kenapa gue lebih milih blood loss duluan, itu lebih impact nya itu banyak Di turtle, kalian bisa bunuh orang, kalian bisa survive dengan cara lifesteal Itu balik lagi dengan mekanik yang kalian maksimalkan Makanya tujuannya gue bikin tutorial R7 kali ini adalah Agar kalian mengerti cara memaksimalkan hero Terizla di landing pace XP lane guys Oke, sekarang kita langsung solo rank Kita pick Terizla di atas, bodo amat pokoknya kita all go XP lane ya Ini mau menang mau kalah, setidaknya gue mengajarkan cara landing pace menggunakan Terizla Cara gimana kalian harus perang di turtle, cara kalian harus rotasi Jadi ya, kalo solo itu emang tergantung sama tim Cuman kalo misalnya emang ada nilai plus yang bisa kalian ambil dari video ini Ya kalian gunain lah guys ya Karena solo kalian tau dark system banyak banget Menang atau kalah itu urusan belakang guys Yang penting kalian mendapatkan ilmunya dulu Oke, jadi disini Terizla kita sudah 197 match dan 83% Gue disini menjelaskannya sambil nge-Ikos guys Gue minta maaf kalo misalnya emang ada anak kecil yang masih belum cuk umur Ya gue minta maaf, jangan ditiru guys Karena gue butuh untuk berpikir Gatau nyaman aja gitu kalo misalnya gue sambil nge-Ikos tuh Sambil nge-content tuh kayak bawaannya relax aja Oke, disini kita sudah dapet Terizlanya Untuk spell itu kalian wajib flicker Dan untuk emblemnya sama Kita menggunakan movement speed Festival of blood sama breath might Kenapa emblem gue fighter guys? Kenapa? Kan pasti ada Terizla yang pake emblem tank juga gitu rata-rata Kan orang berkreasi lah di emblem yang kali ini gitu Cuma gue lebih memilih Fight theory itu kenapa? Karena attributesnya itu memompang Terizla banget guys Spell pump, adaptive attack sama hybrid defense Adaptive attack ini 22 itu setara dagger 1 item kurang 4 lah Dagger itu 18 attack ya kalo gak salah Kalo gak salah ya Jadi Ematerizla kan skill 2 nya sakit banget Apalagi ditambah skill 1 nya gitu Nge-poison gitu Semua damage nya itu physical guys Dan buat kalian Kenapa gue disini Build nya seperti ini Kayak blood class Ini ada fury hammer ya guys ya Jadi Ini cuma tampilan doang guys Gue in use-in use tuh kayak gini doang Sebenernya disini ada fury hammer dulu Baru blood class Tujuan kenapa gue bikin fury hammer guys? Fury hammer itu adalah item Yang memompang early game sangat baik untuk fighter guys Apalagi fighter-fighter yang berdamage Karena kan meta sekarang itu MPL itu lagi hero-hero XP yang berdamage kan Makanya kenapa fury hammer itu Sangat prioritas Karena dia memiliki penet yang tinggi Untuk awal-awal Dan dia memiliki Physical attack yang gede gitu Harganya juga terjangkau gitu 580 gitu Tapi jangan di upgrade sampai hunter strike guys ya Jadi cukup sampai fury hammer Terus kalian langsung banting ke blood class guys Nah untuk sepatu Kalian itu menyesuaikan dengan hero musuh Oke kita masuk Kita lihat disini lawannya ada Yin menggunakan emblem assassin jungler Ada Minsita, marksman Kaman Mage Sama Argus Argus, Moskow Disini kita landing pass Pertama Hal yang kalian perlu pelajari sebagai XP lane itu Kalian lihat matchup kalian guys Matchup itu apa? Matchup itu satu lawan satu kalian di landing guys Lawan kalian Min Sitar Min Sitar itu early game gak ada damage Apalagi emblem dia marksman Pertama kalian beli sepatu dulu Ntar di detik 14 kalian jual ya Kalian beli dagger Oh 15 spesifik attack Oke Yang pertama-tama pasti kalian ambil skill 2 Detik 14 kalian jual sepatu Oke Langsung beli dagger Lawan kalian Min Sitar emblem marksman dengan Min Sitar itu gak ada damage guys Karena pasifnya Terisla itu kalian bisa baca sendiri Terusnya against extra damage reduction up to 30% for every 2,5% HP lost Kalian mendapatkan defense 1% Kalau misalnya kalian lawan Min Sitar gini kan dia lemah nih Kita zoning aja guys Kita cicil-cicil sambil mundur Tujuan kita menghilangkan range creep ini guys Dengan poke yang begitu kencang Oke dia ilang satu creep ya guys ya Tetap selalu lihat minimap guys Kalau misalnya main mobile legend guys Karena kita gak tau junglernya ada dimana gitu kan Solo gak bisa diharapkan juga Ini kita bisa bunuh guys Oke mati Langsung first blood Dia ilang kataput Kok bisa gitu Karena dia mengincar XP guys Kita udah pokok dia dari awal Nah oke Kita udah fury hammer Nah kan Min Sitar nya abis mati kan Kita pleating tipis-tipis guys Jangan keterusan guys Atom kedua sepatu Udah itu langsung menyesuaikan sepatunya Kalian pengen Pengen resist, pengen warrior Cuman gue disini bakal bikin sepatu resist Karena melawan Selena guys Oke kita sudah level 4 15 detik turtle Sebagai XP Hal yang paling kalian perlu itu adalah Team fight di turtle pertama itu sangat penting guys Kalau dapet momen kita ulti nih Sebar kita lihat Oh dia masih ada flicker Kita gak bisa maksa ulti guys Tujuan pertama adalah secure turtle teman-teman Sebagai XP Kalau kalian udah level 4 cukup guys Kalian harus banyak kalah Landing pass Gak boleh egois Ngelanding terus Kalau udah dapet kayak gini Kalian baru boleh landing lagi ya Jadi Kalian harus mengerti jungler kalian juga Nah kalau udah kayak gini Kalian udah mulai landing pass normal guys Kalian boleh clear cepat Kalian boleh tekan Kalau gue lebih prefer Gue clear cepat guys Tujuannya apa? Karena kita bisa membantu hero yang di tengah guys Cecilion itu makanan empuk Untuk terrorist lah guys Apalagi kalau dia gak ada flicker Kita coba jalan-jalan manja aja nih Karena kita dibunuh Lumayan sulit ini udah Kalau misalnya jalan kayak gini gak ada Kita coba potong Oke Sudah dapet potong Kita item bloodlust ya guys ya Kenapa gue lebih suka bloodlust Daripada langsung dominance Karena pasifnya itu Sudah mendapatkan defense guys Dan musuh itu Belum ada item yang gede-gede Nah ini dapet momen nih guys Karena kita udah dapet motong Kalian dapet momen kan Oke momen sudah didapatkan ya guys ya Cukup MM mati Jungler mati Untung banget Kita bantu clear Gak apa-apa salah guys Karena kalau misalnya kalian bantu clear Itu tuh secara ngelangsung Kalian memenangkan rotasi tengah guys Terus ujung-ujungnya Kalian dapet full wave juga di atas guys Jadi network kalian double gitu Di saat kalian udah balik ke landing page atas Network kalian lebih unggul Di geng sama jungler pun udah susah Di geng apa Bayuan sama minceternya pun Minceternya pasti udah kewalahan Karena goldnya ketinggalan jauh guys 500 gold itu sangat penting Oke Oke diculik Keluarinnya Disana berhasil ya Ini kita bisa bunuh guys Siin ya Cicil-cicil dulu Seperti biasa Sekalian motong guys ya Pressure Pressure Oke creepnya udah mati Kita panis lagi Jangan sampai dia lewat ya Oke Kita gak apa-apa Miss mekanik guys Gak apa-apa itu miss mekanik ya Jadi yang kayak gitu gak usah ditiru guys Tujuannya itu adalah Nge-plating atas Oh mati juga ujungnya ya Oke Kita jadi untung guys ya Dapat assist Set Dikit lagi kita bikin bloodlast Udah jadi Bentar lagi 100 gold lagi Nah kalau misalnya udah momen kayak gini Tower atas udah ancur sama link Ancur gak tuh Enggak ya Gue kira ancur guys Ini gerakannya rada aneh Kita Punish ini guys Oke mati disana Loh liat Segitu kuatnya guys Terisnya guys Oke mati Atas udah pasti ancur Kita langsung ke tengah guys Kita langsung cut Kita bantuin temen-temen kita guys Dari belakang Pastinya Kita aman Walaupun skill kita gak ada yang kena Kehadiran kita di tengah itu Merecokkan musuhnya guys ya Jadi tetap ada hikmahnya gitu Musuhnya kepressure Nah enaknya bloodlast tuh kayak lain Nah itu maksud gue guys Dan musuh tuh gak terlalu sakit Karena lifestyle kita deres Gak mungkin dong Tank langsung jadi dominance kayak gitu Makanya gue demen banget sama bloodlast guys Oke udah jadi Steel Light Plates Ini kita udah enak banget Sepatu udah resist Nah kalau misalnya udah kayak gini Kalian udah bisa main Si anak jidat guys Sebagai terrorist lah guys Orang yang lewat itu Udah bisa kalian shut down gitu Apalagi ini mau farming nih Ini pasti mau farming nih Nah kan Orang geridik kayak gini nih Ini pilihannya kalian mau ke tengah atau ke atas Kalau gue pengen bunuh musuhnya guys Jadi Kalian sebagai ex pilihan itu Kalian punya decision juga Untuk melakukan sesuatu teman-teman Dia mati ya guys ya Oke Oke mantap Clear lagi Jadi keuntungan yang kalian dapet itu Itu ada dua guys Yang satu Perang tengahnya mereka menang Karena kita lagi leading Yang kedua Moskovnya gak bisa farming guys Kita punish Nah next Kita diem disini guys Karena item kita udah unggul banget Kita tinggal nunggu momentum guys Oke momentum Lumayan Satu ya guys ya Gak usah terlalu maruk guys Gak apa-apa aman Kita handle lagi lane atasnya Nih disini kita bikin Atena guys Jangan upgrade hunter strike nya dulu Karena kita butuh defense guys Saya seal nya udah lumayan PR nanti Oke kita hotel tengah guys Kita rely atas Untuk dapetin tower tengah guys Itu tujuannya Mati solo kill Kita aman guys Karena kita punya blood last Teman-teman Jadi buat kalian gak usah takut Kita udah blood last guys Oke kita balik lagi ke atas Kita lari-lari tipis-tipis Anjing kena arrow Itu bad luck guys ya Itu namanya bad luck teman-teman Kena combo Timingnya pas banget Dari seorang Selena ya Kalo tadi gue ada ulti Gue udah menang itu By one of my innya guys Cuman masalahnya ulti kita cooldown Tadi abis bunuh Moskov Moskovnya udah 0-6 Mantap Mantap Oke kita setupin lord guys ya Nah sebagai xp Kalian itu gak perlu di lord guys Kalian itu cukup cari orang-orang Acakin mereka Biarin mm nya solo lord Cuman ini ianya belum keliatan nih Gue gak tau ya Ini ada dimana nih guys Oke nice Dapet Nah Kalo kalian dapet lord Kalian liat lordnya ke bawah Kita ada link Link nya bisa mainin atas nih Kalo main berlima Harusnya link nya mainin atas guys Oh jik larinya cepet banget Oke kita bunuhinnya ya Harusnya ini menang sih guys Lawan Oh kalah Oke dia recall Ini sempat kita nih Lumayan mistake ya guys ya Wah kita terculik satu-satu oleh Cecilion temen-temen Oke santai Liat item musuhnya guys Cecilionnya bikin NOD Kita lumayan lemah nih Ketemu Cecilionnya guys Oke kalo udah kayak gini Kalian bikin immortal Karena di MP lagi meta banget Apa Bikin-bikin immortal guys Puset perang tuh Kita initiate ya perangnya Hati hati bang link Nice bang link Gak jadi nice bang link Oke kita menang bayangannya ya Dia culik gue karena emang udah gak ada jalan lagi guys Sabar dulu Sabar dulu Kita lifesteal bawah dulu Bawahnya lumayan kecicil towernya Waduh Nah solo tuh gak sabaran guys orangnya nih guys Waduh Tiba-tiba rata guys Oke aman Sudah berasa ya Oke akan terjadi by one Nice banget Wah Ini Cecilionnya PR banget teman-teman Oke mati dia One for one Oke rata mereka Oke rata mereka ya guys ya Emang setupnya sangat mantap guys ya Kita berterima kasih sama angelanya Karena masuk ke kita Multi kita kena banyak disana Tuh kan Bloodlust tuh seimbah itu guys Kalau misalnya kalian main Nambah Nambah terus darahnya teman-teman Nice Oke kalau kayak gini Udah kita tinggal endgame aja Teman-teman Wave mau keluar Wave keluar detik sebelas guys Jadi kalian potong semuanya guys Biar semua creepnya masuk Penang Santai ya bro Kita masih bisa ini teman-teman Nggak berani ya Life steal lagi Oke langsung end Mantap Oke jadi segitu guys Cara memaksimalkan Terizla di landing page Terus sampai turtle lah pokoknya ya Terus di light game juga Kalian bisa lihat Gimana cara ngambil posisinya Gimana cara kalian Inisiat perangnya Ya peran XP ya Menurut gue penting banget Untuk jungler Karena kalian itu Harus membantu turtle guys Disini Terizla kita mendapatkan 23% damage Dan 33% damage taken Jadi Tanki iya Damage iya Dan team fight participationnya 50% Karena itu wajar guys Untuk XP itu Kalian perlu mainin makro juga Disaat udah light game Oke jadi sekian Tutor dari R7 Tentang memaksimalkan Hero Terizla Buat kalian Kalian pengen Tutor apa lagi Kalian bisa tulis Di kolom komentar Di bawah sini ya guys Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Di share juga ya Tentang memaksimalkan